Juru bicara jubir otoritas Ibu Kota Nusantara EKN Troy Pantowo menilai Istana Garuda di EKN memiliki potensi seperti White House atau Gedung Putih Istana Presiden Amerika Serikat AS di Washington DC yakni Istana Ramah untuk umum publik atau bisa dikunjungi masyarakat. Saat pertama kali Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara dibuka untuk umum pada Senin 16 September 2024. Jumlah pendaftar melalui aplikasi sangat tinggi padahal dalam satu hari hanya dibatasi sebanyak 300 orang. Namun masyarakat yang ingin mengunjungi dua lokasi tersebut tidak perlu kecewa karena masih ada kesempatan pada hari berikutnya dengan mendaftar melalui aplikasi EKN UI karena kesempatan ini dibuka setiap hari. Turin menyampaikan, dari EKN dan pemangku kepentingan lainnya juga sudah memikirkan paket tur langsung ke Istana Negara. Apalagi saat ini, EKN sudah membuka akses kepada warga untuk melihat secara langsung karya anak bangsa tersebut. Terima kasih telah menonton!